Oke, sekarang pertama-tama kita formasinya dulu mau pakai formasi apa? 433 433, oke kita mulai dari Keeper Keeper Fairy Rotin Sulu Fairy Rotin Sulu, manajer ya Oke Kita ke Back 2 Back 2, Karis Yulianto sama Hamka Hamza Ini Back kanan sama kiri? Back kanan kiri, Back kanannya pakai Bagus Yulianto Back kirinya siapa timnas tuh? Farhan Sekarang kita bahas dulu nih, kenapa memilih Fairy Rotin Sulu dibagian Keeper? Ya, dia Keeper dulu Keeper nomor 1 ya Ini Caya Dia juga di Sulu Jaya, ini waktu jaman di Sulu Jaya Ya, top ya Nah, Haris Yulianto di Dwaystin sama Bang Hamka nih Kenapa nih? Memiliki 2 pemain ini? Dia pemain senior, pemain banyak pengalaman Pemain kuat di belakang nih Pokoknya penyerang tuh? Iya Bikin-bikin Nah sekarang, yang kanan tuh bagus Nirwanto Sama Arhan Arhan apa nih? Dia bagus menyerang juga bagus bertahan Oke Nah sekarang ke midfildernya nih, ada 3 Apa nih? Midfildernya, Belanda bertanya pakai Finky Pasamba Finky Pasamba Oke Serangnya pakai Bagi Evan Dimas sama Hambali Tolib Hambali Tolib Kenapa? Lo milih ketiga pemain ini? Untuk lapangan bola Finky Pasamba itu kuat Kuat Memutus Aliran-aliran bola Ya Dia pemain petarung juga kan Evan Dimas yang ngatur Tenang ya Hambali Tolib yang pembagi bola Oke Sekarang ke bagian Linis Run Sayap dan Striker Sayapnya Dendy Suli Setiawan Kirinya Sadil Sadil Depan Depan Pakai Deddy 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 Sediawan Deddy Setiawan Kenapa nih? Untuk linis penerangan memakai ketiga pemain ini Kalau kanan kirinya Kita cari yang cepat-cepat juga Mas ya Kalau yang Itu apa Penyerang tengah Pilih Deddy Setiawan Kalau Dia di Gawang Sering Cetak gol Sudah Untuk sekarang itu Spiker vokal Yang terbaik Sepertinya Lidik termasuk ya Oke Nah itu tadi berarti Base 13 Eleven versi Bang Chakra ya Oke Sering 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 Muzik Sering Sering